Saya pasti dukung, Mas. Saya pasti dukung. Justru saya ini ingin menemukan nih formatnya apa. Karena kan penugasan ini, ini penugasan gitu ya. Formatnya apa? BKO. BKO. Artinya BKO-nya mungkin setiap tahun boleh di-extend, diperpanjang. Atau mungkin berganti. Oke, kalau gitu ya, saya sudah langsung melintas aja di pikiran saya. Berarti memang harus orang teritorial satu. Dan teritorial pun di situ. Karena kalau nggak dari situ percuma. Dia tidak menguasai. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Penanggulangan Terorisme di kita kan boleh dibilang 60-70 persen itu pencegahan. Betul. Sedangkan kami kan di penindakan itu hanya ada satgas. Tetapi kita maksimal itu hanya penyelidikan. Nah di daerah kita ini namanya ada satgas kecegahan dan sinergitas. Sinergitas ini katanya dengan 46 kementerian lembaga. Dan juga kita membentuk semacam satgas dan subsatgas. Di sana kombinasi. Dari kementerian, dari TNI, dari Polri. Nah memang perwakilan TNI ini sangat besar sekali. Terutama dalam mengerakkan teman-teman yang di subsatgas yang kita tempatkan di lima provinsi. Panglima TNI mendukung dengan memberikan arahan untuk mempersiapkan kandidat prajurit yang akan ditugaskan menjadi satgas sinergitas BNPT. Saya pasti dukung, Mas. Saya pasti dukung. Justru saya ini ingin menemukan nih formatnya apa. Karena kan penugasan ini, ini penugasan gitu ya. Formatnya apa? BKO. BKO. BKO besok. Artinya BKO-nya mungkin setiap tahun boleh di-extend diperpanjang. Atau mungkin berganti. Nah oke, kalau gitu ya, saya sudah langsung melintas aja di pikiran saya. Berarti memang harus orang teritorial satu. Dan teritorial pun di situ. Karena kalau nggak dari situ percuma. Dia tidak menguasai. Kedepan, kerjasama antara BNPT, TNI, dan juga Polri akan terus ditingkatkan untuk mencegah tindakan-tindakan yang berpotensi semakin maraknya aksi terorisme di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.